Hai semeton senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita ini nah kali ini teman-teman kita akan sajikan bagaimana cara mengolah dan juga bagaimana cara membentuk kimeng yang kondisinya seperti ini ya dengan tiga cabang dan on the rock ya kita teman-teman kita akan permak kimeng ini menjadi bonsai yang cukup enak untuk dipandang ya dibandingkan dengan kondisi sekarang ini nah begini kondisi perakarannya ada akar besar ditampak depan kemudian batunya juga cukup besar ini masih program temen-temen ini masih program on the rock jadi pot-potnya masih besar belum apa ya belum sesuai lah dengan konsep pohon yang akan kita bentuk kali ini nah ini udah cukup saya kira untuk ukuran sayap kanannya kanan video ya udah cukup udah cukup saya kira udah cukup lebih besar juga bahkan ini batangnya paling besar ya dibandingkan yang tiga jadi kita akan olah menjadi bonsai on the rock gaya selenting ya Nah seperti biasa sebelum melakukan proses pengawatan atau wiring kita pruning dulu pruning habis ya untuk daun kimeng nah untuk kimeng sendiri sebenarnya masih sangat apa ya sangat gampang lah untuk kita olah karena cepat besar juga dan apa ya cukup bandel ya teman-teman dibandingkan bahan-bahan yang lain ya kimeng menurut saya untuk belajar untuk temen-temen baru baru-baru suka bonsai saya kira cukup rekomen ya atau bahkan rekomen lah karena di satu sisi kimeng banyak sekali kelebihannya dibandingkan dengan pohon lain ya misalnya kayak pecah bonggol juga bisa hasilnya juga bagus kemudian bisa digabung juga kemudian dari segi perantingan masih cukup lentur dan bahkan untuk menambah cabang ataupun perantingan masih sangat-sangat gampang ya dan juga gampang menempel gitu ya itu yang membuat saya suka dengan bahan kimeng teman-teman bahan tikus kimeng ya peringin kimeng lah disebutnya nah ini ya proses pruning udah kita lakukan udah selesai jadi tujuan pruning jadi kemarin juga ada pertanyaan dari temen kenapa membuat bonsai atau membentuk bonsai itu harus di pruning ya tentu untuk melihat struktur perantingan dan juga percabangan teman-teman dengan demikian kita akan mudah untuk melakukan pembentukan nah ini rantingnya mau diarahkan kemana itu ya itu tujuan dari pruning teman-teman bukan serta-merta untuk apakah harus apakah apakah harus dipruning seperti itu ya saya pikir dengan pertanyaan seperti itu agak agak gimana ya agak keliru ya karena tujuan pruning bukan hanya untuk melihat struktur perantingan dan juga percabangan tetapi juga untuk mempermudah kita dalam melakukan proses wiring dan juga untuk merapatkan perantingan nah dimana-mana bonsai apapun ya kalau kita pengen perantingannya rapat ya kita harus lakukan proses pruning teman-teman dan juga cutting ranting itu tujuan melakukan pruning ya banyak sekali sebenarnya tujuannya untuk menumbuhkan tunas baru juga bisa untuk merapatkan perantingan juga bisa untuk melihat seluruh anatomi bonsai juga bisa untuk memudahkan kita dalam melakukan pengawatan atau wiring juga bisa itu ya teman-teman jadi bukan sembarangan kenapa harus di pruning enggak bukan seperti itu ya tapi memang ada tujuan-tujuan dalam melakukan hal tersebut nah ini sebelah kiri cabang yang paling besar ya paling bawah maksud saya dan juga paling panjang kita akan buat selentingan di dengan cabang ini ya kita akan coba untuk turunkan karena kawat juga enggak mempan membengkokkan ke bawah jadi saya membutuhkan bantuan tarian kawat seperti ini ya nah ini ini bahkan kawat lima saya pakai double juga belum bisa makanya saya putuskan untuk tarik itu ya itu juga salah satu trik dalam membentuk cabang bonsai yang ukurannya besar ya bisa ditarik menggunakan apapun ya tali rapya juga boleh kawat juga boleh karet juga boleh ya terserahlah yang penting batangnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau atau konsep yang kita buat karena kalau kita berbicara selenting pasti cabangnya mengarah ke bawah ya bukan ke atas teman-teman tapi ke bawah itu yang itu ya kalau kita membuat konsep selenting harus ke bawah dimana-mana kalau yang namanya selenting pasti ke bawah seperti itu ya teman-teman oke untuk proses pengawatan kimeng ini saya membutuhkan kawat lima tiga dua dan ada beberapa ranting yang butuh kawat 1,5 itu ya teman-teman jadi kalau kalian punya bahan seperti ini ya kalian bisalah tiru ataupun cari inspirasi mengenai gaya-gaya selenting ya lihat jadi dengan bahan sederhana bisa dibilang ini sederhana ya teman-teman karena kalian bisa lihat sendiri di awal bentuknya sangat-sangat mau dibentuk apa gitu jadi agak agak bingung juga tapi setelah diamati dengan serius kemudian kita tentukan konsepnya sesuaikan konsepnya juga karena ini di batu kemudian ada cabang yang panjang ya kita bisa olah menjadi gaya selenting ya selenting on the berkelok untuk kimeng itu ya teman-teman banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika melihat kimeng dengan perantingan seperti ini percabalan seperti ini bahkan dengan gaya formal formal ya eh bukan informal ya tapi informal informal itu artinya batang utamanya berkelok ini juga bisa dibuat informal tetapi saya lebih suka gaya selenting ya karena memang dari segi percabangan mendukung lebih baik saya buat selenting kurang lebih seperti itu ya teman-teman nah oke teman-teman kita udah hampir selesai ya artinya dari proses pengawatan udah kita lakukan penekuan juga tinggal ada beberapa ranting kecil yang kita perlu arahkan lagi biar polanya semakin kelihatan ya jadi untuk bahan yang favorit saya kali ini jadi bahan incaran ya yaitu kimeng hoki dan elegan sancang juga itu yang menjadi incaran saya sekarang ya karena memang suka dengan karakternya kemudian pertumbuhannya juga cukup cepat oke teman-teman udah proses akhir ya kita rapikan sedikit sekiranya ada ranting ranting yang perlu kita pangkas lebih baik kita potong yang nggak kita pakai lebih baik juga dipotong ya oke oke teman-teman jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman inilah hasil karya kita kali ini tetap semangat dalam berkarya seni bonsai mari asah terus kreativitas kita dalam melihat bahan bonsai yang akan kita olah ya oke jadi salam sehat salam semangat harus segera action buat teman-teman pemula ya nah mungkin sekian konten kali ini inilah hasilnya cukup memuaskan untuk pot saya belum mengganti nanti belakangan lah diganti ketika pohonnya subur oke sekian video kali ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di konten saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati